Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, penguswasiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Suara saya cukup bisa dimonitor, Mas Toto, Mas Priyo secara jelas ya? Jelas, jelas, ya. Oke, nama saya Tito Loho, saya juga merupakan bagian daripada LKN, Lembaga Kajian Nawacita, dan dalam kesempatan ini, dengan bangga saya bisa ikut membantu menjadi moderator bersama Ketua Komite Sumber Daya Alam Mineral Tambang LKN, Mas Priyo Pribadi Sumarno. Nikel, dulu, kini, dan ke depan. Penambangan nikel kita tahu, kita ketahui penambangan dan pengolahannya sudah dilakukan berdekade lalu. Kita kenal nama Iko, yang kemudian menjadi Pali, juga BUMN Kebanggaan kita Aneka Tambang, Antam. Ekonomi dunia tumbuh pesat dalam aneka dimensi. Nikel menjadi material penting, baik untuk pelapis logam, yang kita kenal sebagai stainless steel, sampai dengan untuk bahan energi, yaitu baterai, yang mana sekarang trennya adalah untuk kendaraan listrik, yang sudah dan akan terus menjadi tren ke depan sedunia. Karena hal ini, maka Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, dengan kadar cadangan yang sangat baik, kualitasnya, langsung menjadi highlight bagi pelaku ekonomi global. Dengan bekal pengalaman memiliki penambangan dan pengolahan nikel selama berdekade lalu, Indonesia bertekad memberikan nilai tambah dan ingin berperan lebih jauh lagi dalam mengambil benefit daripada tren strategis komoditas nikel. Berbagai langkah memang sudah dilakukan. Namun masih banyak hal lagi yang harus dikerjakan untuk mewujudkan bukan saja penambangan nikel terbesar, tapi menjadi pusat pemberian nilai tambah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Atas hal ini, maka kegiatan webinar Lembaga Kajian Nawasita yang secara strategis menghadirkan narasumber-narasumber kunci yang sangat mumpuni. Kita lihat mulai dari pakar peneliti akademisi, pelaku bisnis, para pengambil kebijakan untuk memberikan update dan pencerahan akan masa depan nikel Indonesia. Kalau boleh saya ingin sedikit berpantun ya. Makan lemang aduh nikmatnya. Akan luar biasa pakai serikaya. Jangan cuma nambang, berikan nilai tambah. Jadikan Indonesia negeri nanjaya. Acara ini nanti terdiri atas dua sesi. Jadi, keseluruhan acara diskusi ini akan direkam. Dan semua bahan yang disampaikan para narasumber akan dirumuskan di mana hasil perumusan Lembaga Kajian Nawasita ini akan diserahkan oleh LKN kepada pemerintah sebagai masukan berharga LKN. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Komite Sumber Daya Alam LKN, Bapak Prio Pribadi Sumarno, untuk memperkenalkan para narasumber, mengambil sesi foto bersama, sekaligus memandu jalannya webinar ini yang akan kita mulai segera. Silakan, Mas Prio. Untuk menurutnya, saya silakan Pak Tuhyar untuk mulai penjelasan apa-apa. Saya persilakan, Tuhyar. Baik, selamat pagi, Bapak-Bapak, Pak Tito. Terima kasih, Pak Fri, para pembicara yang saya hormati, para peserta. Ini suatu kesempatan baik berbicara mengenai masa depan nikel kita. Ini dikasih waktu berapa ya, Pak? Tito ya? 6 menit, Pak. Ya? 6 menit, nanti, mudah-mudahan bisa selesai dalam menit. Kita kasih waktu berapa ya? Karena waktu ini cukup banyak nih. 10 menit, Pak. Kalau boleh, Pak. 10, maksimal 15, karena waktunya berbagi dengan yang lain. Nanti kalau perlu, tanya-jawab aja, kita bisa tambahkan materinya. Pertanian, saya interrupt. Baik. Baik. Apa suara kedengeran, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Silakan, Pak. Slide sudah terlihat di layar. Sudah, sudah. Sudah, silakan. Saya akan melihat, nanti akan melihat bagaimana kemajuan perkembangan industri nikel kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira pemerintahan kita ini menyebut sekarang ini adalah era ekonomi nilai tambah yang bertumpuk pada sumber daya alam. Dan tentu misi ini harus dijabarkan di dalam peta jalan hilisasi industri manufaktur berbasis mental. Saya menyebut industri manufaktur, kalau bicara di hulu, itu sudah tidak ada masalah di sisi pertambangan. Tetapi di sisi hilirnya ini harus diperkuat lagi. Hilisasi nikel ini, kalau dibandingkan dengan yang lain, ini paling maju. Pertanyaan kita adalah, apakah ke depan ini hilisasi perlu diarahkan? Siapa yang akan mengarahkan? Who takes the lead sebenarnya? Dan kalau negara punya keinginan, tentunya negara juga harus campur tangan bagaimana ke depan nikel resursus kita memberikan nilai tambah besar dalam konteks menghidupkan industri manufaktur berbasis mental. Baik, ada keistimewaan nikel dibandingkan resursus lain, nikel kita itu memiliki keunggulan komparatif yang tidak ada duanya di dunia, saya kira. Itulah makanya nikel ini sangat seksi. Orang berlomba-lomba untuk nambang, kemudian berlomba-lomba untuk ekspor, dan sebagainya. Kalau kita melihat share, keunggulan komparatif, itu bisa dilihat dari share ekspor dunia. Artinya, berapa persentase ekspor nikel di dalam konteks ekspor dari beberapa negara di dunia yang memiliki nikel. Kalau bentuk logam, itu 40 persen, sangat besar. Kemudian dalam bentuk biji, pada saat kita masih boleh ekspor biji, ini 35 persen. Sekarang kita ini producer stainless steel terbesar di dunia. Nanti Pak Alex pasti akan bicara banyak mengenai ini. Dan kemudian kita memiliki nikel dan krom terbesar di dunia. Nanti Pak Adik Adam Semen akan memperkuat informasi ini. Ada yang menarik dan membuat kita senang, bahagia adalah, kalau kita lihat nikel di samping tembagaan intima memiliki trade balance positif. Ini menolong mengurangi defisit perjalanan perdagangan industri logam kita. Ini kalau kita lihat logam, keseluruhan, yang merah itu adalah import, yang biru adalah ekspor. Ini negatif 5,76. Negatif 5,76 ini sudah dibantu dengan ekspor standless kita yang sebesar 3,2 miliar pada tahun 2019. Baik, tidak lepas kemajuan hilirisasi, saya menyebut hilirisasi nikel, ini tidak lepas dari ekspor pelarangan etnet biji. Saya menyebutnya langsung saja pelarangan ekspor dan undang-undang mengatakan gitu, undang-undang 4. Maka kalau disebut tadi Mas Pri, 2018 kaget. Sebenarnya Merowali itu sudah mulai membangun itu sejak tahun 2012. Pasca undang-undang 4. Kemudian ada kebijakan buka tutup. Ini pengamat di Indonesia dan di dunia mengatakan ini sangat merugikan di Indonesia. Poinnya adalah kredibilitas pemerintah di mata dunia ini menurun bahkan merugikan Indonesia di kompetisi global industri smelter dunia. Lanjut. Sebelum. Kemudian undang-undang nomor 3 2020. Ini ada suatu pasal yang membuka kemungkinan ekspor mineral mentah. Pertanyaannya ini mengapa dan untuk siapa. Saya coba menganalisis tampaknya tidak untuk nikel ya. karena sudah hilirisasi nikel ini sudah begitu bagus sehingga ini harus diinjaukan di depan. Baik. Saya ingin mengajak teman-teman semua para pembicara juga seharusnya negara yang punya mineral ini harus mendorong industrialisasi. Ini yang saya buat sebagai idealisme kebijakan mineral. Negara yang tidak punya resursi saja punya kebijakan mineral. Bagaimana menjamin pasokan mineral masuk ke negaranya terutama negara Indonesia. apalagi kita negara yang kaya mineral. Harusnya industri berbasis mineral ini menjadi penting. Kalau kita lihat di gambar ini, kita punya produk tambang mineral, harusnya industri manufaktur berbasis mineral, mulai dari industri logam, fabrikasi, ke bawah itu, maju, dan untuk membangun industri-industri sektor unggulan. Otomotif, konstruksi yang punya baja, otomotif yang butuh aluminium, kemudian lain-lainnya. Kemudian di sisi hulu seharusnya juga industri barang modalnya juga tumbuh dan jasa pertambangan. Lanjut. Secara sekilas, inilah kira-kira ada industri barang modal di bagian atas, ada servis yang sebenarnya kita harus unggul di bidang ini. Karena kita punya resursi. baik studi yang mengatakan dari LPMUBI, kalau kita hanya menambang pengganda output kita, efek gandanya tidak begitu besar. Tetapi begitu ada usaha smelting, maka efek gandanya itu bisa tiga kali dari sekadar menambang. Pengganda output artinya produk yang disebabkan ada smelting itu bisa tiga kali. Demikian juga tendanggan kerja. Baik, ini agak lama saya di sini. Di mana sekarang posisi Indonesia di global value chain. Kalau kita lihat paling kiri ini adalah kita punya nikel, itu gambar keplat. Kemudian ada, itu diproses, kalau kita lihat di nikel itu ada unsur nikel kobalt yang penting. Sebenarnya ada lagi scandium, unsur tanah jarang. Dan ini diproses menjadi nikel mat oleh Vale, kemudian juga oleh Antam, FENI di atas itu dan NPI yang sekarang berkembang. Dan inilah yang sekarang ini ada di Indonesia. Nickel peak iron yang paling atas itu dikonversikan menjadi stainless steel di Morawali. Kedepan akan lebih banyak lagi perusahaan akan memproduksi stainless steel. Sedangkan yang biru-biru itu seperti nikel mat ini diproses di Jepang menjadi nikel metal, cobalt metal, kemudian nikel sulfat. campuran super alloys dan bahan baterai di luar ini. Bagaimana dengan kedepan? Kalau kita lihat kotak-kotak di bawah ini, ini adalah rencana yang akan dikembangkan kedepan. Siapa yang mengembangkan? Tentu pelaku usaha. Ada Hespal yang memproduksi mix sulfat, nikel cobalt sulfat, sulfida, kemudian melalui MHP, mix adroxide, kemudian ini akan dirubah menjadi nikel sulfat, menjadi baterai. Nanti kita lihat berapa detail dari jumlah perusahaan ataupun teknologi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat paling ujung, ini belum sama sekali berkembang di Indonesia. Penggunaan nikel produk untuk metal glutes, plating, baterai. Sudah ada plating, tetapi belum begitu banyak. Yang penting juga mengembangkan peralatan yang dari stainless steel. Lanjut. Kalau kita lihat value added, bagaimana negara menghitung hasil dari suatu value add. Kalau kita lihat, kalau menambang biji, dengan ekstraksi di gambar ini, kita akan mendapatkan domestic value add itu cuma A. Kemudian kalau kita export, dapat sejumlah A juga. Kemudian kalau kita value add dengan smelting, kita akan dapat B, nanti gross export-nya juga B. Kalau kita lihat sekarang yang ada di Indonesia, stainless steel, kita punya nickel ore, kemudian kita olah, kemudian biji chrome, itu kita import dari Afrika, maka domestic value add-nya adalah dikurangi antara nilai produksi stainless steel dikurangi nilai import dari chrome. inilah pencatatan yang ada di negara bagaimana menghitung domestic value add dan dibandingkan dengan gross export. Biasanya tercatat itu adalah gross export dan domestic value add itu tercatat di dalam PDB. Baik, ini gambaran ekonomi, dampak ekonomi. Kalau kita lihat, 2012-2014 ini mulai larangan export biji nickel. Ini flat, kalau kita lihat, kalau kita lihat peronikel sama nickel mat, ini larangan flat, tapi begitu 2016, 2015 itu sudah ada produksi dari Morawali pening NPI tajamnya. Kemudian yang pening-pending ini adalah mulainya ada stainless steel di Indonesia. Tapi menariknya juga bahwa kita juga import stainless steel walaupun tidak banyak di Indonesia. Jadi kalau kita lihat nilai ekspor produk nickel itu ada 7 miliar dolar tahun 2019 dan nilai tambahnya 6,3 miliar. Threat balance-nya ini ada 5,7 miliar karena kita import ferropromp. Lanjut kita lihat stainless steel, ini gross ekspor kita stainless steel ini yang biru, gambar biru itu ada 3,2 miliar. Nilai tambahnya sekitar 2,5 dan karena kita ada import ferrochrome dari Afrika maka set balance kita sekitar 1,5 baik lanjut dan kalau kita lihat kita harus akui sudah ada pertumbuhan yang positif bagus sekali di daerah kalau kita lihat di Sulawesi Tengah kalau kita lihat ke depan kebutuhan stainless steel ini akan tetap naik sekitar 4% walaupun ada COVID ini akan delay tetapi gross itu akan tetap setelah 2021 kebutuhan baterai sangat meningkat karena kebutuhan mobil listrik atau kendaraan listrik China steel sebagai gravity pusat gravity supply and demand dan konsumsinya yang luar biasa apa penyebab investasi itu masuk ke Indonesia khususnya untuk nikel ini masalah geografi kita lebih dekat kepada senter gravity sumber daya kita kompetitif punya keunggulan komparatif dibandingkan Filipin Australia dan New California kemudian yang penting adalah kebijakan larangan ekspor kalau tidak ada kebijakan kebijakan ini maka lebih baik teman-teman di China menunggu di China dan menerima barang kita dari Indonesia tetapi harus diakui bahwa jalan hilirisasi ini masih ditentukan oleh negara lain ini kita catat bersama khususnya tentunya pelaku usaha China kenapa mereka menentukan target downstream kemudian kalau saya membangun NPI maka target berikutnya adalah stainless steel kemudian teknologi yang dikuasai nanti Pak Zulfiadi banyak bicara tentang ini kemudian masalah pendanaan sayang sekali perbankan di Indonesia ini kurang berpihak kepada pendanaan untuk ke ke kemudian market mereka menguasai market China marketnya besar kemudian ekspor dari produk-produk berbasis nikel ke luar nikel mat nikel mat itu karena memang Jepang ini mengincar nikel mat nantinya di Jepang ini akan diproses menjadi nikel metal kobalt metal dan juga sulfat dari nikel dan kobalt juga bisa diproses menjadi bahan baku baterai jadi bisa super alloy dan bahan baterai jadi produk yang ada hasil realisasi ataupun smelting refining di Indonesia itu sangat dikontrol oleh target yang mereka capai dan teknologi yang mereka kuasai lanjut tentu kenapa RKF yang banyak karena lebih murah dari blast furnace nanti saya cerita sedikit yang menarik adalah dengan adanya kebijakan larangan ekspor itu riset-riset di bidang logam ekstraksi dan teknologi pemangkapan mineral sangat maju riset mengenai pirometalurgi di ITB hidrometalurgi di ITB kemudian baterai ada Profesor Elvi di Batan kemudian Profesor Agus Pak Zulfiadi Pak Profesor Zaki di ITB kemudian juga di Balai Besar Logam kemudian di Tekmera di KSDM kemudian ada konsorsium BUMN yang akan membangun industri berbasis nikel terintegrasi mulai dari Nambang sampai pembuatan mobil listrik tentunya baterainya sekalian lanjut aja lanjut baik yang menarik adalah patent patent Rotary Killen Agverness yang untuk men-smelt nikel itu dipatenkan di Cina tahun 2009 sudah mulai kemudian 2012 maka kalau kita lihat RKF di China itu yang sekarang banyak di Indonesia itu mulai tahun 2012 sebelumnya memakai plus dan electric arc furnace jadi RKF ini lebih maju lebih efisien lebih produktif dibanding blast furnace yang biasa dipakai untuk bajak bagaimana kondisinya yang beroperasi saat ini bayangkan ada 61 lines RKF di Indonesia sekarang 4 lines di electric arc furnace 50 lines dalam rencana berarti dalam 5 tahun ke depan ini ada 101 line RKF yang masuk dari China total produksi NPI-nya adalah 443 ribu tentu di dalamnya ada RKF-nya Valle dan RKF-nya Antam yang masukkan veronical dengan kadar lebih tinggi dan Valle dengan kadar yang lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan RKF tapi intinya adalah teknologi RKF sekarang sedang menjamu di Indonesia bagaimana dengan hidrometalogi high pressure acid leads ini ada 3 proyek kemudian 3 proyek itu untuk MHP dan 1 proyek untuk MSP yang dibangun oleh Sumitomo nanti bersama Valle di Komala dan 3 proyek itu 2 ada di Morawali 1 ada di Almahera sorry di OBI kemudian atmospheric leads ini menarik ini satu saya termasuk di dalamnya ini satu termasuk dalamnya mudah-mudahan ini bisa berhasil secara komersial lanjut bagaimana ke depan kalau kita memang ada perencanaan ke depan membangun kendaraan listrik inilah gambarannya kebutuhan nikel kobalt dan koper kemudian alumina FA untuk body NI kobalt koper untuk listrik dan kabel listrik kemudian ada logam tanah jarak untuk permanen magnet yang dibutuhkan ini proyeksi-proyeksi di dunia yang konservatif ataupun yang sangat progresif dari bagaimana nanti di Indonesia baik kalau kita lihat di Indonesia proyeksi-proyeksinya ini tahun 2030 ini mungkin agak delay karena ada covid ini ada 3 juta unit motor listrik kemudian ada 1 juta mobil listrik pertanyaannya adalah mana roadmap apakah ada roadmap menuju ke sana bagaimana mencapainya ini yang saya lihat tidak ada siapa yang bertanggung jawab sebenarnya kalau kita tahu kebutuhan seperti itu seperti misalkan otomotif maka kita akan tahu kebutuhan bodi kebutuhan kabel kebutuhan baterai leon kemudian perkenaan magnet sumbernya ada di Indonesia dan ini yang harus dipromosikan oleh pemerintah khususnya penelusian untuk industri intermediate yang harus tumbuh di Indonesia lanjut dan tentu teknologi yang harus dikembangkan kalau yang tradisional kita tahu ada Karen Hedgepal Veronica untuk produk Veronica dari RKF Agfurnace untuk nikel NPI kemudian harus dikembangkan yang kanan ini adalah atmospheric leaching atau low pressure leaching yang tidak membutuhkan dana besar tentu kita akan miris kalau misalkan ada perusahaan Indonesia yang membangun Hedgepal dengan 2 bilion dolar ini rasanya eman-eman sebenarnya atmospheric leaching ini harus dikembangkan di Indonesia lanjut baik mungkin ini terakhir dari saya bahwa kebutuhan nickel ore itu akan 80 juta 5 tahun ke depan sekarang ini 50 juta artinya sementara bukan sementara seharusnya kita tidak bicara lagi isu export ore ke depan kemudian idealisme idealisasi kuat tetapi kita lemah dalam komitmen menguasai teknologi manufacturing barang modal atau bahagian dari barang modal kemudian kita tidak punya komitmen pembayaran padahal undang-undang itu mengatakan harus ada lembaga pembiayaan industri kemudian isu idealisasi ini sudah berpindah sebenarnya ke isu industri bukan lagi isunya SDM isu manufaktur sebenarnya kalau negara ini mau maju maka industrinya mesti kuat kalau di hulu yang nambang ya pasti itu jagonya kita itu sudah bukan aneh sama sekali roadmap ini harus dipunyai untuk kendaraan listrik dan lain sebagainya kemudian fokus kita halisasi hilirisasi saat ini ke depan harus fokus pada industri bateri artinya memperkuat hidrometalogi teknologi dan kalau boleh atmospheric leaching ini dikembangkan lebih lanjut karena ini dananya tidak begitu besar lanjut saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah itu mengeluarkan dana atau menciptakan demandnya untuk membangun RKF yang murah atau blast furnace yang murah mungkin skalanya tidak besar di berbagai provinsi dengan kekuatan perusahaan-perusahaan nasional dan juga mungkin inovasi teknologi nasional ini yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah seperti atmospheric leaching plants ini berbanyak saja kemudian RKF menggunakan low-grade ore kemudian brush furnace menggunakan produkter selain dari kokas harus ada riset mengenai pengganti kokas kemudian demo plants ekstraksi nikel dari nikel mat nanti kalau sudah bersatu BUMN dengan Valet Indonesia maka kita punya right juga untuk mengambil sebahagian kecil dari nikel mat yang diproduksi oleh Ale dan ini kesempatan kita untuk mengolahnya menjadi nikel dan kobal sulfat kemudian adalah pemanfaatan NPI untuk iron casting iron casting tool steel saya kira ini sudah dilakukan eksperimen sudah banyak ini dan ini perlu diwujudkan lagi-lagi kalau kita memang pemerintah ini punya punya kemauan besar kubilisasi harus ada investasi yang dilakukan pemerintah teaching factory lithium-ion battery yang dikembangkan UNS ini disarankan untuk digunakan dikembangkan dan dipasarkan di dalam negeri kemudian permohonan saya kepada smelters yang ada mohon untuk menggunakan bahan baku penunjang seperti kapur silika dan memperkuat hubungan kerja antara usaha KM misalkan usaha jasa lokal usaha barang lokal di dalam negeri tentu isu-isu yang tidak pernah surut ini masalah isu nakar asing tentu harus diselesaikan sesengah mungkin Bapak Moderato Pak 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 Pri saya kira itu paparan saya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan terima kasih luar biasa Pak Mas Pri kalau saya boleh satu menit tadi saya melihat yang saya sangat apresiasi tadi dari Pak Sukiyar yang kayak ada diagram-diagram pohon industri nikel yang di awal-awal industri nikel saya melihat bahwa sebenarnya kalau saya dengar sering kita sering mendapatkan adanya demo dari masyarakat terkait dengan tenaga asing demo dari mahasiswa kemarin kalau kita lihat ini sebenarnya tugas daripada akademisi Indonesia ini untuk mendorong memotivasi para mahasiswa itu mulai mengisi baik yang biru yang kuning atau yang putih itu bagaimana kesiapan SDM kita jadi kita belajar dari tenaga-tenaga asing yang datang itu kita belajar dari mereka kita upgrade diri kita jadi bukan seolah-olah dikontradiksi dibentrok akhirnya menjadi tidak kondusif investasi ini ini mungkin PR-nya didorong supaya semua mahasiswa semua pemuda Indonesia bisa melihat sebagai peluang bagaimana meraih masa depan yang merah biru bahkan yang putih itu mungkin mas Fri yang menarik dari papanan Pak Sukiar terima kasih selamat menikmati